kita udah nyampe di tempat ya Om Putu temen-temen nanti kita akan sedikit wawancara sama Om Putu ya tentang Yoxer seperti apa sih gitu kita tutup dulu kita titip di sini semuanya udah terkunci kita lagi ada di Cilodong temen-temen kita lagi meluncur jalan ke tempatnya Om Putu malam-malam kita dobrak kita gangguin malam-malam nah nih kita udah sampai tempat yang putu nih kita lihat malam-malam Yoxer-Yoxernya Wah nih pintunya udah di buka nah oke Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam ini teman-teman Alhamdulillah kita akan sedikit wawancara teman-teman ya ke tempat yang foto bagaimana caranya nanti menghadapi Yoxer gitu yang badannya gede-gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur kenarimaninya dimanapun ada berada kebetulan sekarang kita sesinya berkunjung nih ketepat ya Om Putu ya Nah di sini kita akan sedikit membongkar gitu membongkar apa sih tips-tipsnya gitu supaya bisa memilih burung Yoxer yang ideal yang mana yang pokoknya yang bener-bener menurut untuk Om Putu itu memilihnya bagaimana sih Om yang pertama itu burungnya kelihatan lincah lincah ya oke aktif lah gitu ya aktif berat di sangkarnya yang kedua yaitu makannya lahap makan ya makan lahap indukan udah pasti kita pilih posturnya tuh yang postur ya yang besar ya yang kira-kira proporsional ya tuh kalau kalau untuk burung lapang mungkin kita carinya yang lagunya bagus volume nya bagus sama buka tutupnya itu bagus bagus juga Oh berarti sama aja kalau gitu ya dengan burung-burung yang kenari lainnya ya ya betul temen-temen di rumah juga ada burung kenari yang seri-seri AF yang F itu sama aja sebetulnya sama aja nggak jauh beda ya nggak jauh beda Oh oke terus apa yang diperhatikan lagi Om kira-kira Om eh paling kita cek fisik Om cek fisik ya cek fisik pasti dari kaki mata dan badannya itu enggak ada kayak kista Oh gitu ya kendalanya apaan aja sih Om kalau kalau kita memelihara yokser tuh apakah dari makanan atau dari mungkin yang lainnya kalau kendala itu paling kayak di cuaca Om cuaca ya karena cuaca di negara sana sama di negara kita kan beda ya pasti pasti ya oke selain dari cuaca ada lagi pertanyaannya katanya melihara yokser susah Om bener gak sih ya benernya perawatannya tuh sama aja sama kayak burung-burung lokal lainnya jadi nggak jauh beda ya paling bedanya di penjemuran aja sih Om kalau yokser itu ya cukup 10-15 udah senit udah cukup kalau sebentar ya kalau gitu ya enggak enggak harus berjam-jam sih Om ya Oh karena kan kalau yokser itu eh kalau penjemuran nya terlalu lama bahayanya ke mata matanya dia lebih sensitif daripada nari-nari lokal Oh gitu nah ini informasi yang penting teman-teman ya kita harus ketahuin ya mungkin ya dari teman-teman di luar sana udah pada banyak yang tahu ya tapi ya kita langsung tanya langsung ke narasumbernya nih gitu nah ada di belakang saya nih yang menarik perhatian saya nih ini siapa Om ya mungkin teman-teman pengen tahu nih ini siapa sih gitu loh siapa ya ayo mungkin teman-teman di rumah ada yang udah mengenal aku tuh ya feeling pertama apa sih yang yang di di disenangi sama Om tuh waktu memilih dia ini apa pertama kali pertama kali saya senang sama burung ini lagunya lagu ya pertama lagu ya ya pertama tuh lagunya kedua itu dia buka tutupnya bagus buka tutup ya dari bunyi ke bunyi lagi itu cepet jedanya Oh jedanya cepet ya kita kayak kalau ngomong a krodongnya nggak enak ya kita sedikit intip-intip ya teman-teman ya kita intip yuk apa sih Om kita intip dong Om kita lihat Om kita buka sebentar Om kebetulan ini saya double-in ini emang harus double Om nggak juga sih Om karena ini burungnya agak bocor makanya saya double-in krodongnya Wah cakep banget teman-teman aduh ini maistri mewah banget sebetulnya ya the perfectly pokoknya perfectly banget Om emang ada perawatan spesial kah buat dia gitu nggak ada kalau perawatan spesial paling saya sendirian sendiri ya ya maksudnya dipisah sama burung-burung yang disini Oh gitu ya Oh biar birahnya tetap tetap stabil ya Oh gitu ya Om sendiri melihat dia itu selain dari buka tutup apa lagi Om kira-kira yang mungkin menurut Om tuh di hati tuh serp gitu loh apa yang kira-kira dia itu pas pertama kali saya lihat itu ada gayanya Om kalau bunyi Oh ada gayanya ya maksudnya nggak diem aja gitu kalau bunyi ada agak goyangnya gitu Oh neng-neng-neng kan itu bisa jadi nilai plus kalau di lomba betul 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 jadi gaya juga pengaruh ya di lomba ya nggak cuma warna katanya warna di lomba tuh pengaruh sekali gitu bener gak sih sebenarnya enggak sih enggak ya Oh teman-teman enggak teman-teman berarti kan semua warna sama ya Om ya betul berarti yang bener-bener dinilai adalah kinerja kinerjanya kinerjanya si burung ya teman-teman ya untuk yang punya warna yang beda dengan ini jangan berkecil hati ya mungkin ya saya juga kepengen gitu cuma ya untuk memiliki yang seperti ini ya mungkin ada ikhtiar lagi lagi mungkin nanti di sini ada lagi stok yang untuk masuk ke dalam sini Insya Allah ada Om apa tuh yang kira-kira datang nantinya mungkin saya nanti bakal datangin Yokser lagi Yokser ya itu kira-kira dari di mana Om belum tahu nih belum tahu ya pasti ring apa sih kemungkinan di ring 2002 sama 2023 kali ya kalau untuk akhir tahun ya Oh iya akhir tahun kemungkinan ring 2023 itu udah ada 2023 kemungkinan udah ada teman-teman kita bisa serbu di sini ya selain Yokser apaan lagi Om yang nanti akan datang saya sih niatnya mau datangin rasmi juga rasmi oh itu di ring berapa Om kalau rasmi itu kan dia kebanyakan enggak pakai ring Om rasmi enggak pakai ring teman-teman ya cuma ada beberapa yang pakai ring cuma kan dia kebanyakan itu enggak pakai ring Oh perawatan rasmi sama aja nggak sih Om apa beda dengan rasmi dengan Yokser ini rasmi sama aja sih Om sebenarnya sama aja nggak nggak ada yang dibedain ada yang beda ya burung kalau dibedain gitu suka cengeng wah itu dia itu teman-teman tuh resepnya tuh itu kuncinya tuh jadi burung kalau dibedain-bedain ya kadang suka bener ya Om kadang suka cengeng ya ya bener sih saya pun kadang suka ngalamin sendiri gitu ya burung kalau dibedain kadang dispesialkan malah cengeng gitu malah cengeng bener-bener gitu yang penting kebersihan ya kebersihan Om pasti ya kebersihan bersihan kandangnya bagus nih teman-teman ya karena bagus nih 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 dari mana nih Om nih ini kebetulan dimodif sendiri Om dimodif sendiri ya dari kandang mentahan terus saya cet sama dipakaian stiker merdeka lagi wah ini ini menarik banget ya teman-teman ya jadi ini kita bisa request juga ya eh bisa-bisa banget banyak sekali teman-teman ya ternyata yang yang kita bisa gali dari Om Futu ternyata nggak cuma dari tips-tipsnya Yokser nya doang gitu ya ternyata banyak nih yang yang kita bisa gali Oke teman-teman kita akan tanyakan langsung nih sama Om Futu nih ya tips apaan aja sih yang kira-kira bisa dipakai untuk sewaktu kita membeli Yokser apaan aja Om tipsnya Om vitamin itu kita harus sedia ya suplemen karena kan cuaca di Indonesia ini sekarang lagi nggak jelas nih kadang benar-benar dia panas tiba-tiba siangnya hujan bener-bener ya yang harus kita perhatiin juga dong multivitamin temen-temen ya berarti sama aja kalau gitu ya terus ada lagi nggak Om kira-kira kebersihan kebersihan temen-temen itu wajib banget wajib banget nah ada lagi nggak Om kayak misalnya ekstra puding untuk ekstra puding paling kayak fruity fat sama gold fat Oh itu wajib-wajib kalau saya wajib wajib-wajib teman-teman kalau yang lainnya ekstra puding lainnya apa tuh mungkin kalau kaya sayur itu kayak Pak Choy atau sawi putih atau jesim wajib sawi itu temen-temen ya bedanya mungkin kalau Yokser itu enggak setiap hari dikasih Oh gitu ya nggak kayak AF ya live karena kita jor kira-kira berapa hari sekali Om kalau om ngasih dua hari atau tiga hari sekali dua hari sekali ya dua hari sekali teman-teman jadi kita dapet tipsnya dari Om futu langsung kira-kira apaan lagi Om setelah ekstra puding minumannya mungkin ayah untuk minuman pakai air mateng atau enggak air mineral air mateng atau air mineral ya sebetulnya sih sama aja kebersihan lagi ya boleh tahu enggak sih Om kita beli Yokser harus beli makanan impor juga nih temen-temen nih nah tanya langsung nih sama yang yang suhunya nih bener enggak sih Om gitu sebenarnya enggak juga sih enggak juga ya kita racik sendiri juga bisa bisa ya yang penting apa tuh Om kira-kira ya untuk dikonsumsi sama Yokser itu yang penting itu dia harus ada hafernya ternyata makanannya juga enggak harus impor dan enggak sulit enggak sesulit yang kita bayangkan ya itu biasanya membutuhkan berapa lama sih Om kalau untuk penyesuaian seperti itu mungkin seminggu juga seminggu seminggu itu makanan harus udah udah bisa diganti belum sih belum atau udah udah bisa udah ya udah mungkin teman-teman kalau ada yang berminat ya Monggo silahkan nanti saya akan cantupkan di bawah ini nantinya saya akan cantupkan nanti bisa hubungi saya atau hubungi yang langsung Om futu ya nah katanya kalau punya Yokser harus pakai AC nggak juga aku saya nggak pakai AC nggak pakai AC jadi ternyata sebetulnya semua mitos ya penting sirkulasi udara di ruangan itu bagus Om kita sudah bongkar semuanya mungkin nanti next kita akan jalan-jalan ya Jalan-jalan dengan siapa namanya Om kenalkan ini namanya mawar hitam mawar hitam teman-teman sang mawar hitam kita akan jalan-jalan dengan mawar hitam mungkin next nanti ada jadwalnya Om ya kalau nanti ada jadwal kita akan jalan-jalan kita akan nonton nih tampilnya mawar hitam teman-teman harus tahu bagaimana sih caranya Om futu menangani mawar hitam waktu di lapangan atau sebelum lomba atau sebelum itu Om ya nanti next kita akan siap kita akan jalan-jalan dengan Om futu ya itu teman-teman yang penting mindset kita harus dirubah Om kalau punya Yokser betul sekali jangan sampai kita dibudakin sama burung dibudakin sama burung nah itu itu sebetulnya kata-kata itu sudah lama Om saya denger ya beberapa dari teman-teman di luar sana yang diperbudak oleh burung ya ada ya kita nanti akan spill teman-teman di next video kita akan spill yang di belakangnya tuh apaan aja sih bahkan nanti yang di sebelah sini masih kosong nih nih di belakang saya masih kosong nanti akan penuh lagi nih temen-temen nih nanti kita akan spill nih apaan aja sih gitu yang datang nantinya terima kasih Om futu tadi tadi sudah diberikan tips-tipsnya ya bagaimana cara merawatnya atau memilih nari Yokser ya bagaimana caranya itu dia kita kita membutuhkan itu banget dari sini saya juga berterima kasih dengan teman-teman mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar kalau ada pendapat atau pertanyaan untuk om futu atau untuk saya mohon silahkan ditulis di kolom komentar saya bersama om futu mohon diri dulu berhubung nilu jam malam ya Om ya saya grup malam-malam ya teman-teman berhubung nilu jam malam saya berhubung malam-malam jadi saya mohon diri dulu jangan lupa subscribe dan like video saya apabila video video ini bermanfaat buat teman-teman di rumah kalau gitu saya mohon diri dulu dengan om futu pendirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh